Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa, tekun menyisihkan uang selama 13 tahun dari hasil berjualan, seorang pedagang bakso bakar keliling di Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Berawal dari niat dan tekun menyisihkan uang sebesar 50 hingga 100 ribu setiap harinya, Luqman Busro, pedagang bakso bakar keliling asal dukuh lemah abang kecamatan Ngeplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya bisa naik haji tahun ini. Pria berusia 35 tahun ini dibantu sang istri untuk membuat tusukan bakso sebelum berjualan. Hasil dari penjualan bakso bakar, Luqman bisa mendapatkan penghasilan berkisar 400 ribu setiap harinya, bahkan di hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 700 hingga 800 ribu rupiah. Menariknya, Luqman juga menabung uang koin di sebuah bambu yang akan digunakan sebagai uang saku saat berangkat nanti. Luqman sendiri telah mendaftar haji pada tahun 2012 yang lalu, dan tahun ini dia tergabung dalam kloter 94 Kabupaten Boyolali, di mana rencananya akan masuk embarkasi Solo pada 4 Juni mendatang. Luqman mengaku sudah siap untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti bimbingan-bimbingan yang diselenggarakan oleh kemenak. Meski hanya berangkat sendiri, Luqman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan informasi terkini dan menarik lainnya dalam portal berita kami antvklik.com. Saya Entan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!